Kita lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Kabupaten Humas Paul Dajambi, Kumbus Paul Kuswah Yudi. Pak Kuswah Yudi. Ya. Pak Kuswah Yudi. Ya. Pak, apa yang disampaikan aparat sebetulnya mengenai kasus ini? Paling tidak kan videonya sudah banyak mendapatkan sorotan netizen dunia maya dan juga pemirsa. Ya, saya harapkan juga masyarakat mengerti dan paham bahwa penambangan emas tanpa izin itu sangat membahayakan bagi lingkungan, lingkungan hidup, perusahaan lingkungan hidup, membaikkan diri bagi anak susu kita ke depan, dan membahayakan bagi kesehatan karena menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam langkah pemprosesan. Saya harapkan masyarakat tidak membahayani dan tidak melaksanakan lagi penindakan, apa, pelaksanaan penambangan ilegal ini. Sudahkah pernah disampaikan, Pak, kepada warga penambang emas tersebut bahwa ini berbahaya untuk lingkungan sekitar? Sosial ini sudah sering kita laksanakan, Pak. Sosial ini sudah sering kita laksanakan. Makanya mungkin para pelaku-pelaku ini mencari tempat yang sangat jauh-jauh, tidak terjangkau di luar dengan jarak yang sangat jauh, dengan medan yang sangat sulit, mereka melaksanakan lokasi di tempat-tempat seperti itu. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Ratusan sopir taksi online mendatangi salah satu kantor pembiayaan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Para sopir taksi ini emosi karena salah satu rekannya yang dianiaya oleh Depkolektor. Aksi solidaritas ratusan pengendara taksi online ini sempat memanas karena para pelaku tak bisa ditemui. Sementara itu korban pemukulan saat ini telah berada di klinik untuk mendapat pengobatan. Sementara polisi kini mengejar para penagih hutang yang telah diketahui identitas. Salah satu korban penganiayaan dilakukan oleh, diduga dilakukan oleh karyawan daripada Ufinance. Ini laporan-laporan sudah dibuat di Posek Tebet, korban lagi di Visum, ini sekarang dari polisi sedang mencari pelakunya. Direkturat Tindak Pidana Siber Barat Simpori menangkap penculik anak di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai menangkap penculik, polisi menemukan dua korban di rumah kontrakan pelaku. Usai dibebaskan, dua korban penculikan bertemu dengan keluarganya. Dua korban diculik pelaku selama empat tahun. Selama diculik, korban dipaksa pelaku mengumis dan mengameng. Modus yang dilakukan tersangka yakni mengajak salah satu korban yang telah diculik selama empat tahun untuk berkeliling mencari korban baru dengan menggunakan angkot. AS umur 48 tahun, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah berpura-pura mengajak anak korban untuk mencari anaknya dan berkeliling kota dengan menggunakan kendaraan angkot. Pelaku bersama dua korban selalu berpindah-pindah kontrakan rumah ke masjid dan SBBU untuk menumpang istirahat, menumpang mandi, tidur untuk menghindari kejaran dari aparat kepolisian atau aparat. Pemirsa kasus positif corona belum turun, namun suasana lalu lintas di Surabaya dan Jakarta serta daerah yang menerapkan PSBB justru ramai. Dan berikut rangkuman suasananya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya masih terkait PSBB selain lalu lintas Jakarta yang ramai. Sejumlah pedagang di Tanah Abang nekat berjualan di tengah pandemi. Pengawasan selama masa PSBB guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terus digelar oleh petugas gabungan di sejumlah cek poin di Jakarta. Salah satunya di pos pemeriksaan Tugutani Menteng, Jakarta Pusat. Satu persatu kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas langsung diberhentikan dan diperiksa petugas. Hasilnya ternyata masih banyak pengendara yang tidak mengenakan masker serta duduk di sebelah pengemudi bagi penumpang mobil. Meskipun saat ini masih memberikan peringatan berupa surat teguran tertulis, namun petugas akan menindak tegas berupa surat denda kepada siapa saja yang masih melanggar. Untuk penggunaan masker sudah cukup tertib, termasuk 50 persen penumpang yang ada. Namun kami juga masih menemukan adanya beberapa pelanggar yang karena mungkin lupa, hilaf dan sebagainya. Sasaran kami bukan masyarakat saja, tetapi apalagi pemerintah yang memang melakukan pelanggaran tetap kami lakukan peneguran. Sementara itu, sejumlah kios dan lapak pedagang kaki lima di Pasar Binaan Warga Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat masih beroperasi meskipun DKI Jakarta masih berstatus pembatasan sosial berskala besar. Meski menggunakan masker, namun pembeli dan pedagang tidak mengindahkan imbawan untuk menjaga jarak agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk Pusat Grosir Pasar Tanah Abang hingga saat ini masih tutup mengikuti aturan PSBB. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan. Berbagai sanksi diterapkan Pemprov DKI Jakarta agar warga jerah dan disiplin dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Hal tersebut sebagai upaya Pemprov agar masyarakat disiplin dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Sejumlah pembatasan diterapkan guna menekan penyebaran virus corona selama PSBB berlaku. Namun pelanggaran terhadap pembatasan masih saja terjadi. Salah satunya warga yang nekat keluar rumah tanpa menggunakan masker. Sebagai langkah diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatur pelanggaran hingga sanksi bagi warga Jakarta yang masih membandel selama diberlakukannya PSBB. Yang terdiri dari tiga poin, yakni mulai dari sanksi teguran, kerja sosial hingga denda. Seluruh masyarakat bisa lebih disiplin di dalam menjalankan pembatasan fisik pada masa PSBB ini. Pencegahan penularan ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh sebagian orang, tapi harus oleh semuanya. Dan harapannya dengan ada ketentuan ini, maka semua bisa lebih disiplin. Peraturan Gubernur DKI nomor 41 tahun 2020 mengenai sanksi bagi pelanggar PSBB akan menjadi landasan hukum petugas. Pemprov berharap masyarakat disiplin dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Tim Liputan Ainews melaporkan. Lantas seperti apa mekanisme penerapan sanksi rompi oranya bagi pelanggar PSBB di Jakarta? Kami sudah bergabung dengan Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Jakarta Pusat, Gatra Pratama Putra. Selamat malam Pak Gatra. Selamat malam. Pak Gatra, apakah sanksi sosial berupa mengenakan rompi oranya kemudian juga diminta untuk membersihkan fasilitas umum bagi pelanggar PSBB sudah diterapkan Pak? Sudah kami terapkan ya khususnya di seluruh Jakarta dan umumnya seluruh Jakarta dan wilayah Jakarta Pusat. Sudah ada berapa pelanggar Pak yang dikenakan sanksi tersebut? Untuk hari ini pada saat hari ini dari pagi kemudian menjelang sore tadi kami melakukan patroli penegakan aturan PSBB ini kurang lebih sekitar 10 orang sudah kami lakukan penerapan sanksi sosial. Oke, pada prakteknya mekanismenya seperti apa Pak? Pak Gatra? Ya, pada prakteknya seperti apa mekanisme penerapan sanksi? Pada prakteknya pada saat kami melaksanakan patroli penegakan peraturan PSBB ini kami temukan bagaimana mereka tidak kami dapati tidak mendapatkan masker terus kami dapati mereka berkumpul lebih dari 5 orang kaitan dengan pembatasan sosial tersebut. Ya, kami berikan pertama perguruan tertulis kemudian perguruan tertulis kami berikan setelah itu kami laksanakan sanksi kerja sosialnya tersebut di tempat itu juga. Kita tindak di tempat itu juga. Selain tidak menggunakan masker kemudian berkumpul lebih dari 5 orang pelanggaran apalagi Pak yang diberikan sanksi sosial ini? Pelanggaran yang ini hanya yang diberikan sanksi kerja sosial ini hanya berkumpul lebih dari 5 dan juga tidak menggunakan masker serta ada juga sanksi yang memang kalau mereka menggunakan fasilitas kendaraan bermotor mereka tidak mengindahkan bagaimana harus melakukan komposisi 50% dari kapasitas kendaraan tersebut. Itu bisa kita berikan juga sanksi kerja sosial tersebut. Apakah sudah ada Pak mungkin protes yang dilayangkan oleh warga begitu yang dikenakan sanksi ini? Selama yang kami dapatkan hari ini tidak ada mereka menerima dan mereka mengakui kesalahannya bahwasannya tidak menggunakan masker. Terus kemudian berkumpul lebih dari 5. Mereka sadar mereka melakukan kesalahan tersebut. Jadi pelanggar diberikan rompi oranya bertuliskan pelanggar PSBB kemudian diberikan sapu begitu Pak? Kita berikan sapu atau kita berikan lab atau kita berikan alat-alat kebersihan untuk melakukan pekerjaan yang memang membersihkan fasilitas sosial. Apa Pak yang dibersihkan Pak oleh pelanggar ini? Contohnya kalau tadi kami main di kesehatan putaran kawasan Tanabang itu memang banyak sampah, sampah plastik dan lain sampah-sampah yang memang berserahkan di jalan. Selain itu ya kami suruh membersihkan sampah-sampah tersebut sehingga jalan tersebut terlihat lebih bersih dan lebih indah secara estetikanya. Wilayah mana saja yang menjadi lokasi penertiban Pak? Lokasi penegakan penertiban ini di seluruh wilayah Jakarta Pusat. Mulai hari ini dilaksanakan sepontak. Apakah termasuk misalnya di wilayah yang berdekatan dengan pusat dagang? Misalnya kita tahu kan sekarang yang paling ramai itu di sekitar Tanabang Pak. Barangkali ada beberapa pelanggar di sana? Ini salah satu ide saja? Tidak juga. Tetapi seluruh wilayah ini karena penerapan aturan vergu 41 ini untuk seluruh wilayah DKI Jakarta makanya kita berlaku seluruhnya. Dan kebetulan tim kami turun di wilayah kawasan Tanabang tersebut dan menemukan pelanggar-pelanggar tersebut di wilayah tersebut. Di poin-poin tersebut. Berapa personil yang bertugas? Seberapa masif ini dilakukan Pak agar semua punya efek jerah? Semua disiplin? Khusus untuk wilayah Jakarta Pusat kami memiliki anggota Satuan Polisi Pamungkeraja kurang lebih sekitar 850 anggota. Itu kami terjunkan langsung untuk mengawal pelaksanaan peraturan gubernur pasal tahun 2020 ini. Artinya 800 orang itu setiap harinya di lapangan berkeliling dan memastikan jika ada pelanggar langsung sanksi kerja sosial? Saya memastikan bahwa pelanggar-pelanggar tersebut bisa kita berikan sanksi sehingga kesadaran mereka tumbuh dan sehingga kedisiplinan. Sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur peningkatan kedisiplinan masyarakat. Ini positif sekali Pak saya pikir jika ini dilakukan. Ya insya Allah ini progresnya kita secara bertahap, progresnya ini membuat masyarakat jadi disiplin. Karena kunci keberhasilan kita dalam pemutusan mata rantai bukan di petugasnya tetapi kesadaran kita masing-masing. Kesadaran kita masing-masing untuk bisa lebih disiplin melakukan menggunakan masker keluar rumah, melakukan protokol-protokol kesehatan dan juga kita melakukan pembatasan-pembatasan fisik dan sosial tersebut. Mengapa memilih sanksi sosial ini Pak yang diberikan kepada pelanggar PSBB? Apakah karena mungkin lebih efektif? Karena kita tahu juga ada sebenarnya sanksi denda begitu Pak. Ya, saat ini kami melakukan edukasi juga ya. Selain kita memberikan sanksi penindakan, kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat itu kan sebenarnya bisa kita edukasi bahwasannya untuk meningkatkan kesadaran. Kalau memang mereka tidak jerai juga terhadap sanksi yang kita berikan, kita berikan denda. Seperti itu. Apa Pak? Respon warga setelah diberikan atau diharuskan mengenakan rompi oranya, kemudian diminta untuk membersihkan fasilitas umum, apa Pak yang mereka katakan? Yang mereka katakan ya mereka mengakui kesalahannya dan mereka secara sukarela melakukan hal tersebut. Jadi sebenarnya mereka sadar mereka salah. Oke. Apakah penertiban ini juga dilakukan kepada para karyawan yang barangkali tidak termasuk dalam sebelah sektor yang masuk dalam aturan PSBB bisa bekerja, Pak? Ini pengecualian itu, Pak. Tetap ya. Tetap karena objek daripada peraturan gubernur ini adalah manusianya. Objeknya adalah manusianya yang kita atur. Jadi kita meningkatkan kesadaran sesuai dengan tujuan daripada peraturan gubernur ini, objeknya adalah manusianya. Oleh karena itu, siapapun saja yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, itu bisa kita katakan sanksi tersebut. Ya, diharapkan juga disiplin begitu ya untuk menerapkan PSBB dari pengenaan sanksi sosial ini bisa disadari begitu oleh masyarakat. Terima kasih Pak Gatera sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Terima kasih.